Terima kasih pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang pagi ini saya bisa hadir Di kampung halaman yang kita cintai Tepatnya di Padang Subusu Memang benar, seperti pemirsa katakan tadi Bahwasannya saya hari ini Menjabat sebagai asisten deputi olahraga rekreasi di Kemenpura RI Alhamdulillah jabatan ini Baru saya pegang kurang lebih selama hampir 2 tahun Yang sebelumnya saya pernah menjabat sebagai Kedispora Provinsi Pulauan Riau Nah, terkait pertanyaan pemirsa tadi Terkait dengan apa sih sebetulnya olahraga rekreasi Olahraga rekreasi itu sebetulnya simpel Yaitu adalah olahraga atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan Dengan konsep kegemaran Hobi-hobian itu Jadi, yang penting kita lakukan itu secara bersama-sama Ataupun secara sendiri-sendiri Lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa kita misalnya menikmati alam Menikmati apa saja Nah, kalau secara sudah bersama-sama Terus kita bisa berinteraksi sosial juga di sana Maka, itu bisa dikatakan dengan olahraga rekreasi Sebetulnya simpel Kalau bicara masalah olahraga rekreasi Kan, dulunya kita sering Kita harus meluangkan waktu Kita mengisi waktu luang Untuk berolahraga rekreasi Tapi, hal-hal seperti ini harus kita ganti Kita harus meluangkan waktu Untuk melaksanakan aktivitas olahraga rekreasi Karena memang apa? Kita butuh berolahraga Jadi, memang kita tidak bisa pungkiri Olahraga ini sekarang belum menjadi gaya hidup Oke, untuk masyarakat perkotaan Mungkin mereka sudah Artinya sudah sangat paham Dan sudah sangat mengerti tentang bagaimana penting dan artinya berolahraga Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah Ya, Alhamdulillah Sebetulnya mereka cukup terbantu dengan aktivitas fisik mereka Karena mereka ke sawah Seperti yang tadi ini Sehari-hari mereka sudah ke sawah Sudah meladang Sudah meladang Nah, itu kan aktivitas mereka sangat luar biasa Dan, ingatlah Bapak Masa Kita tidak bisa pungkiri Hari ini itu Kita lihat saudara-saudara kita Yang rajin berolahraga Rajin beraktivitas Mereka masih bisa bertahan di tengah-tengah Karena apa? Karena mereka Alhamdulillah sehat Karena apa? Karena mereka mugar Nah, itulah sebetulnya Kunci dari olahraga rekreasi itu sendiri Nah, olahraga rekreasi itu identik dengan olahraga-olahraga masyarakat Olahraga-olahraga tradisional yang ada di tengah-tengah masyarakat Contohnya, kita bersepeda bersama Kita melaksanakan aktivitas senang di mana-mana Dan tidak hanya di kota-kota kalau kita lihat Tetapi, di kelompok-kelompok masyarakat terkecil pun di daerah-daerah di desa Mereka sudah mulai melaksanakan Satu lagi Pak Saat sekarang ini kita lagi pandemi gitu kan Bagaimana kiat-kiat kita dalam menghadapi pandemi ini Dan dalam merekreasikan olahraga ini Nah, sebetulnya itulah yang menjadi tujuan pemerintah Seharusnya olahraga di tengah pandemi adalah hal yang memang harus kita lakukan Jangan kita tinggalkan Karena apa? Dengan aktivitas visi yang kita lakukan Kita berharap imun kita akan menjadi baik Imun kita akan meningkat Betul, tidak hanya olahraga Ada banyak hal Termasuk suplemen juga Termasuk juga gizi yang kita makan Nah, tetapi Olahraga adalah hal yang memang sangat simple yang harus kita lakukan Pemirsa Hari ini itu Kalau boleh jujur kita katakan Olahraga itu belum menjadi gaya hidup kita Nah, bagaimana? Kita harus selalu mengedukasikan ini kepada masyarakat Banyak, ayo berolahraga, ayo berolahraga Kita tidak boleh bosan-bosannya memberikan informasi-informasi Terkait bagaimana kita harus setiap tangan berolahraga Mantap Oke, Pak Pesan terakhirnya ini Kita kasih untuk masyarakat di Penagari kita mungkin Padang Sibusu khususnya Si Junjung Kabupaten kita Dan juga mungkin untuk seluruh masyarakat Indonesia Nah, sebetulnya Khusus untuk daerah kita yang kita cintai Padang Sibusu dan Lansai Mani si Junjung Saya pikir potensi-potensi Kita bisa mengembangkan olahraga rasiasi ini sangat banyak Dengan kearifan Dengan kearifan-kearifan lokal kita Budaya-budaya kita Ini bisa kita kembang Kita punya geopart Malah kita punya siloke Kita punya banyak hal Untuk bagaimana potensi terabasnya juga Nah, sekarang Tinggal kita mau pilih yang mana Kita mau pilih olahraga atau Silahkan Silahkan masyarakat nikmatin saja Silahkan masyarakat Lakukan di mana saja Yang penting Kata kuncinya Jangan lupa Untuk tetap Berolahraga Mudah-mudahan Pandemi ini bisa segera berakhir Dan kita bisa beraktifitas Seperti biasa Dan Ingat Para pemeriksa Jangan lupa Prokes Tetap harus menjadi nomor satu Di tengah-tengah pandemi ini Oke pemeriksa Demikianlah bincang singkat kita Dengan Bapak Asdet Kemenpora RI Bapak MyFrizon Terima kasih Jangan lupa Stay terus di channel youtube kita Tofo Tour & Travel Like, Comment, dan Subscribe Jangan lupa Kalau bukan kita Siapa lagi Mari kita dukung Youtube Anak negari kita Tofo Tour & Travel Ayo pemirsa Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe Terima kasih tidak